Coba kalian lihat ini deh Negara apa yang ada di benak kalian dengan kehidupan seperti itu? Amerika, Australia, atau Brazil? Kalau kalian menjawab ketiga itu, kalian salah Karena cuplikan tadi adalah kehidupan yang ada di Arab Saudi saat ini Hal ini bisa terjadi setelah Muhammad bin Salman diangkat menjadi putra makota pada tahun 2017 lalu Saat menjabat, ia merubah beberapa kebijakan di Arab Saudi Yang sudah puluhan tahun diterapkan di negara tersebut Menjadi kebijakan yang menjadikan negara Arab Saudi lebih modern dan terbuka Namun, perubahan kebijakan itu pun mengundang kontroversi dari berbagai pihak Karena, menurut mereka, kebijakan yang dibuat oleh Muhammad bin Salman Bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas di negara tersebut Kira-kira kebijakannya apa aja ya? Sampai mengundang kontroversi gitu Apakah perubahan kebijakan tersebut bersangkut paut dengan kehidupan Arab Saudi saat ini? Seperti yang ditampilkan di awal video tadi Tonton video ini sampai habis Karena, kali ini kita akan membahas tentang modernisasi Arab Saudi yang mengundang banyak kontroversi Yang kita ketahui atau banyak orang tahu Arab Saudi merupakan negara yang budaya keislamannya sangat kental Dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar Namun, hal itu adalah dulu Sebelum Muhammad bin Salman diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 2017 Semenjak Muhammad bin Salman menjabat, Arab Saudi mengalami beberapa perubahan di kebijakannya Dan kebijakan ini, kalau dilihat, lebih banyak mengundangkan untuk kaum wanita di sana Yang sebelum Salman menjabat, sangat dibatasi ruang geraknya Selain membuat kebijakan yang melonggarkan ruang gerak kaum wanita di sana Salman juga membuat kebijakan yang bisa dibilang melonggarkan syariat Islam Berikut merupakan beberapa peraturan yang dibuat Muhammad bin Salman yang banyak mengundang kontroversi Yang pertama, diizinkannya wanita memakai bikini Peraturan ini sangat bertolak belakang dengan peraturan Arab Saudi sebelum Salman menjabat Pasalnya, sebelum Muhammad bin Salman menjabat, wanita-wanita di Arab sangat dilarang Menggunakan pakaian yang agak terbuka, apalagi bikini di tempat terbuka Karena pada saat itu, Arab Saudi benar-benar memegang teguh nilai-nilai keislaman Namun, saat Muhammad bin Salman menjabat, wanita-wanita di sana dapat melakukan hal tersebut Dengan ketentuan menggunakannya hanya di resort mewah yang ada di Laut Merah Ya, ternyata peraturan tersebut hanya berlaku di resort mewah itu saja Tidak untuk di tempat lain Selain itu, di kawasan ini juga wanita dan pria yang bukan murim Bisa saling rangkulan secara bebas tanpa takut kena hukuman Lantas hal ini pun mengundang kontroversi Banyak yang beranggapan hal itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan Arab Yang rata-rata kebijakannya berdasarkan syariat Islam Namun, menurut Muhammad bin Salman, hal tersebut ia lakukan untuk menarik turis asing Agar mereka mau berinvestasi ke Arab Saudi Dan Arab Saudi juga tidak melulu mengandalkan hasil minyak dari daerah mereka Tapi, memang kalau membicarakan mengenai proyek besar yang dilakukan Muhammad bin Salman Di kawasan Pantai Laut Merah ini sangat tidak main-main Karena di sana, turis tidak hanya bisa menggunakan bikini secara bebas Atau saling bercengkraman dengan bukan murim Tetapi, di sana juga turis akan benar-benar menikmati kawasan tersebut Dengan fasilitas yang lengkap dan mewah Selain resort dengan fasilitas yang lengkap dan mewah Salman juga akan membanyakan turis dengan kegiatan outdoor di kawasan tersebut Karena, di sana disediakan tempat untuk terjun payung, trekking, dan panjat tebing Turis juga di sana bisa melihat satwa langka seperti macan tutul dan elang Ataupun, di sana juga turis bisa melihat reruntuhan puno Madain Saleh Sebuah situs cagar budaya UNESCO yang berada di Arab Saudi Yang kedua Digelarnya Fasil Show Baju Renang Memang, semenjak Muhammad bin Salman berjabat Ada saja gebrakannya Seperti, ya ini Mengadakan Fasil Show Baju Renang Padahal, kalau tahun 2010an Hal-hal kayak gini tidak akan bisa ditemukan Gimana mau ditemukan? Acara Fasil Show pertama di Arab Saudi saja Baru ada pada tahun 2018 Setelah Muhammad bin Salman menjabat Itu pun yang dipamerkan hanya baju-baju abaya saja Dan yang hadir hanya boleh wanita saja Beda halnya dengan fashion show baru-baru ini Yang dimana event fashion show di Arab Saudi itu Sudah berani menampilkan baju renang perempuan Fashion show itu menampilkan baju renang Karya desainer Maroko Bernama Yasmina Kanzal Dalam acara itu Yasmina Kanzal menampilkan karyanya Berbagai baju renang one piece Dalam nuansa merah, beige, dan biru Dengan desain menampilkan bahu atau perut para model Menurut Kanzal Karyanya ini mencoba menampilkan pakaian renang Yang elegan Yang mewakili dunia Arab Selain itu menurut Kanzal juga Hal ini merupakan salah satu sejarah Karena ini adalah pertama kalinya di Arab Acara semacam itu diadakan Dan menurut publik figur lain Yang menonton event itu juga Berpendapat Kalau hal ini merupakan pencapaian besar Arab Saudi Karena dengan seperti ini Berarti Arab Saudi benar-benar membuka diri Kepada dunia untuk mengembangkan sektor mode dan pariwisatanya Untuk tempat acara tersebut Berada di area yang memang wanita bisa menggunakan bikini Yaitu di area Red Sea Resort Arab Saudi Yang ketiga Turis asing non-muhrim boleh menginap sekamar Makin terbukanya Arab Saudi Ditandai juga dengan adanya peraturan turis asing non-muhrim Boleh menginap sekamar Peraturan ini pun mengubah peraturan lama Yang dimana peraturan lama melarang turis asing non-muhrim menginap dalam sekamar Dan kalau mau sekamar harus memberitahu berupa buku nikah Kalau tidak Maka harus menginap secara terpisah Jangankan tidur sekamar Dulu disana Jika ada yang bukan murim berbaur di depan umum saja Maka akan mendapatkan hukuman yang berat Dengan peraturan lama yang seperti itu Membuat Arab Saudi kurang diminati turis asing Maka dari itu Dibuatlah peraturan baru Agar turis dari macanegara tertarik untuk datang ke Arab Saudi Tapi ingat Peraturan tersebut hanya berlaku untuk turis asing saja Tidak untuk turis lokal Jadi Kalau turis lokal mau menginap Wajib yang namanya memberikan bukti surat nikah Peraturan ini juga Senada dengan keputusan Arab Saudi Yang mengubah skema visa turis Yang dimana sekarang turis dari 49 negara Diperbolehkan untuk berkunjung ke Arab Saudi Selama 90 hari berturut-turut tanpa visa Sayangnya negara Indonesia tidak termasuk Peraturan ini pun sempat diperdebatkan oleh kelompok konservatif disana Mereka khawatir jika Saudi menjadi negara terbuka untuk wisata Maka akan berdampak ke budaya Arab Saudi Karena sekamar dengan yang bukan muhrim Merupakan peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianud selama ini Yang keempat Melegalkan penjualan miras Setelah 72 tahun dilarang Akhirnya Arab Saudi membolehkan penjualan miras Di salah satu daerahnya Lebih tepatnya Rencana penjualan miras ini Di daerah Riyadh Yang memang sering dikunjungi diplomat beragama non-muslim Alkohol atau miras sendiri Sudah dilarang di Arab Saudi Sejak 1952 Setelah pangeran Arab Saudi pada saat itu Membunuh diplomat asal Inggris Karena sedang mabuk dan marah Selain itu Masyarakatnya yang sangat taat agama Membuat alkohol juga dilarang Karena Hal itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam Selaku agama mayoritas di Arab Saudi Sebenarnya Walaupun alkohol dilarang disana Minuman kelas tersebut Tetap bisa masuk Melalui perjanjian-perjanjian dengan pemerintah Ataupun melalui pasar gelap Banyak kantor kerutaan asing Yang memasukkan alkohol ke Arab Saudi Dengan menjalin kesepakatan dengan pemerintah Selain itu Beberapa diantaranya Menyelundupkan alkohol Lewat kantong diplomatik Yang tak dapat diperiksa Dari situlah Saat alkohol dijual di pasar gelap Harganya mencapai 4-5 kali lipat Maka dari itu Untuk mengatasi peredaran minuman keras di pasar gelap Akhirnya Arab Saudi membuat peraturan Dibolehkannya alkohol dijual disana Walaupun sudah diperbolehkan Arab Saudi mempunyai sistemnya sendiri Untuk memperjual belikan alkohol Sistemnya adalah Pembeli harus menggunakan aplikasi bernama Diplo Untuk membeli minuman keras tersebut Dan keberhasilan pembelian tersebut Harus berdasarkan persetujuan kementerian luar negeri Selain itu Pembeli juga akan dibatasi pembelian alkoholnya Dengan sistem pencatatan per bulan Walaupun alkohol akan menjadi bagian kehidupan di Riyad Pemerintah Arab Saudi Tetap menghimbau masyarakat Harus bersikap hati-hati Dimana mereka minum Dan bagaimana mereka berpilaku setelahnya Yang kelima Dibangunnya teater bioskop Sebelum Muhammad bin Salman menjabat Kayaknya Hiburan ini susah ditemuin deh Pasalnya Pada saat itu Negara Arab Saudi Melarang yang namanya Pengadaan teater bioskop Maka dari itu Biasanya masyarakat disana Sebelum Muhammad bin Salman menjabat Kalau mau nonton bioskop Harus ke negara tetangga Yang memang melegalkan bioskop Beda halnya setelah Muhammad bin Salman menjabat Bioskop-bioskop mulai dibuka Di daerah kerajaan Bahkan Yang baru-baru ini mengemparkan Yaitu pembangunan bioskop Di dekat Kaabah Saat mendengar hal tersebut Apa yang kalian rasakan Kalian pasti ingin memperdebatkannya kan Kalau seperti itu Kalian sama dengan kebanyakan orang Setelah melihat video Insinyur Arab Saudi Membahas pembangunan proyek Hiburan besar di Mekah Banyak orang yang berdebat Mengenai kelayakan pembangunan proyek Hiburan besar itu Di dekat Kaabah Dan Masjidil Haram Yang dimana Kedua tempat tersebut Merupakan tempat paling suci Untuk umat Islam Namun Pembangunan bioskop ini Menurut informasi Bertujuan untuk Mengintegrasikan Fasilitas hiburan modern Kedalam kota Sambil tetap berpegang Pada makna keagamaannya Proyek yang dikembangkan oleh Saudi Entertainment Ventures Dan dibangun oleh Perusahaan lokal modern Building Leaders ini Memiliki nilai 340 juta dolar Atau setara dengan 5,3 triliun Proyek ini Terletak di Distrik Al-Abidiyah Dekat Universitas Um Al-Quran Di luar kompleks Masjid Kaabah Suci Dengan adanya proyek Yang mencakup Area 80 meter persegi ini Menandakan Adanya perubahan budaya Yang sinifikan Di Arab Saudi Pasalnya Selama 40 tahun Bioskop dilarang Di wilayah kerajaan Karena norma sosial Konservatif Yang berlaku Di negara tersebut Namun Kelarangan tersebut Dicabut pada tahun 2018 Oleh Muhammad bin Salman Sebagai bagian Dari inisiatif Visi 2030 Yang berupaya Memodernisasi Ekonomi Dan membuka Masyarakat Saudi Dengan adanya Perubahan kebijakan Dan pembangunan Teater bioskop Di seluruh Kerajaan Arab Saudi Yang salah satunya Pembangunan bioskop Di Mekah Membuat beragam Komentar bermunculan Ada yang Memuji hal tersebut Karena Dengan adanya Pembangunan tersebut Ekonomi dan kualitas Masyarakat tersebut Akan meningkat Sedangkan lainnya Merasa khawatir Dengan kedekatan Tempat hiburan Dengan tempat-tempat Suci di Mekah Dan Mempertanyakan Apakah hal itu Sejalan Dengan nilai-nilai Agama Dan budaya Kota tersebut Menanggapi kontroversi Tersebut Pemerintah Arab Saudi Menegaskan Kalau Pembangunan tempat Hiburan tersebut Tidak membahayakan Kesucian Mekah Karena Pembangunan ini Bertujuan Melengkapi Infrastruktur modern Kota tersebut Sambil Mempertahankan Kepentingan Keagamaannya Nah itulah Beberapa Kebijakan Modernisasi Muhammad bin Salman Yang mengundang Kontroversi Kalau Dilihat Dari beberapa Kebijakan yang ada Semuanya Memiliki Tujuan yang satu Yaitu Membuat Arab Saudi Terbuka terhadap Negara lain Agar Arab Saudi Tidak hanya Mengandalkan Pendapatan Dari minyak saja Tetapi Bisa mengandalkan Dari sektor lain juga Namun Kalau kalian punya Pendapat Atau pandangan lain Terkait hal-hal tadi Tulis di kolom komentar ya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like dan subscribe Channel media semesta Agar kalian tidak Ketinggalan info-info Menarik lainnya Sampai jumpa di video Selanjutnya